Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan channel youtube abagni kali ini kita nge-review tigre 2000 yang enak banget dilihat ya standaran tapi enak banget dilihat dari mata juga turun ke hati ini ini yang punya ini masih kelas 10 lor ya warnanya sama dengan tigre albino ini kakak adik ya saya gak tau ini tahun berapa kalau yang tau bisa ketik di kolom komentar ini ya tigre nya kita review mulai dari sini ya lor ya sebelum kita review terima kasih yang sudah men-subscribe sudah nonton channel youtube abagni bagi yang belum silahkan di-subscribe dan ditonton jangan di-skip-skip ya kita mulai review dari sini dari atas sini mulai dari tanki deh tankinya originilan kinclong banget tulisan tigre 2000 sebagai ciri khas tigre 2000 nya masih ada sayapnya sebagai pengarah angin untuk menuju ke mesin juga masih ada kisi-kisi sayapnya tutup tankinya originalan tigre ya karena apa honda tigre mega pro itu tankinya sama seperti ini kita lihat tigre albino pun sama modelnya tutup tankinya seperti itu dan ini setangnya ini adalah setang yang lagi ngehits di kalangan anak-anak tigre anak-anak CB juga biasanya pakai stang model kayak ginian ya untuk speedometernya masih originalan tampilannya seperti ini ya dua bulat ada RPM ada kilometer kemudian handle remnya pakainya MOS MOS apa MDS MOS ya kanan kiri jelas MOS untuk holder-holdernya masih Orion kanan kiri bisa dilihat kemudian kita selain tank air sekarang kita jok joknya pun masih Orion pakai kalau kita lihat sininya ini pakainya MBTEC oh iya saya sekarang masih ada di SMK Wioro Tomo Purwokerto masih ngereview beberapa motor disini jadi nanti tema kita adalah motor-motor Sultan anak STM ya ini kita lagi review satu per satu untuk bodi belakangnya masih kinclong masih mantep ini lampu sennya pakai ninja apa ya apa standar kayak gini kayaknya variasinya ninja ya coba yang tahu di kolom komentar di komen ya kayaknya ini bukan standar ini kayaknya ninja ya variasinya ninja kalau gak salah ini untuk sen depan belakangnya ya untuk belakangnya sleepboardnya masih Orion dan shockbacker belakangnya pakai GP ini GP yang bisa disetting ya anginnya ya bukan yang variasi ya iya ini bisa disetting biasanya kan dari yang variasi antok kita beli kayak gini termasuk saya pernah beli tabungan kayak gini di online harganya sekitar 500an ternyata nyampe rumah gak bisa dipompang gak bisa disetting setelah saya potong sininya ternyata palsu gak ada jalur anginnya makanya kalau dulur semuanya beli ini harus hati-hati ya shockbacker tabung khawatirnya dapat yang palsu untuk depan untuk depannya masih pakai lampu Orionnya yaitu bulet tapi walaupun Orion untuk menopang perjalanan malam dan keluyuran malam ini sudah pakai die maker die makernya full ya full yang full face kayak gini ini memang enak banget kalau yang harga anak sekolahan ya 300an itu sudah dapat untuk sleepboard depan kayaknya pakai RR nih ya pakai RR depan ya pakai ninja depan ini slebore ya kayaknya ya iya ya kemudian untuk peleknya pakai pelek almanium segala umat yaitu Rossi ring 17 ukuran bannya 90 per 80 mereknya apa ya FDR ban seribu umat ya bannya murah tapi awet dan dan rada licin sih ya untuk pelek belakang pun pakai masih sama ring 17 banyak FDR merknya apa ya pelek belakang ini sama Rossi banyak FDR dan kalau dulur semuanya tahu kayak saya kan manusia old ya jadi saya menyaksikan sebagai saksi mata keluarnya Tiger 2000 ini ketika keluarannya masih baru itu ringnya masih pakai ring 18 kalau setahu saya ya tapi ini sudah diganti jadi ring 17 karena sudah diganti jadi dengan ring 17 makanya lengan ayunya kelihatan panjang banget ya ada space kosong di depan sini karena lengan ayunya masih pakai oriannya kalau menurut saya dan kualitas lengan ayu ninja ini luar biasa kuat ninja tiger ini luar biasa kuat banget ya konsep modifnya itu pun masih sama standaran trondol tuh tengahannya kopong tiger albino itu pun kopong modelnya pun sama polesan ya untuk mesinnya ini masih standaran ya lor oke lor semuanya para pecinta tiger tua kalau tiger 2000 silahkan ya di komen kiranya apa aja yang saya tadi kurang tepat untuk menjelaskan silahkan dibenarkan kemudian hal yang menarik ini ini ciri khusus ya dari tiger 2000 ini pegangan sininya mantepat saya paling seneng itu tiger lawas sininya dan kunci joknya masih ada juga gantungan helmnya masih ada final gearnya ukuran 38 kalau tiger itu kan 34 ini 38 jadi kalau buat nanjak masih enak ya kekuatannya masih nyaman kalau secara tampilan tiger ini dengan tiger yang disebelah itu serupa tapi tak sama kalau kita lihat sasisnya model sasis tiger 2000 dengan tiger yang ini yang gadang ini giceng ini itu pun sama ya sasisnya bisa dilihat ya sama sama tapi yang berbeda adalah bajunya kalau saya suka semuanya karena saya enggak enggak punya jadi saya suka semuanya oke ya terima kasih dulu semuanya sudah menyaksikan channel youtube abadmi sudah menonton dan mohon koreksinya silahkan di kolom komentar mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini dan jangan lupa di subscribe ya yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh